Assalamualaikum teman-teman balik lagi bersama channel Raffair5 di video kali ini saya mau merespon komentar dari teman-teman di video saya sebelumnya tentang kerusakan PFC atau prefrontal cortex yang letaknya di bagian depan letak ini yang fungsinya itu sangat penting sekali yaitu untuk mengontrol perilaku, untuk mengambil keputusan dan juga untuk merencanakan sesuatu dan ada beberapa fungsi yang lainnya langsung saja kita baca komentarnya Kak Banyakin buat video-video seperti ini, agar yang belum terkena bisa paham dan mengerti betapa bahayanya narkoba dan video porn semoga sukses buat channelnya sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah komen sebenarnya ada beberapa komen, belum sempat saya respon semua, mohon maaf karena mungkin ada beberapa kesibukan dan ada juga yang bertanya via whatsapp jadi banyak yang bertanya tentang kerusakan bagian PFC ini jadi maksud dari pertanyaan ini sebelum terkena itu maksudnya sebelum prefrontal cortexnya rusak jadi kita harus benar-benar menjaganya ada beberapa yang bisa merusak bagian prefrontal cortex atau bagian otak depan yaitu salah satunya karena trauma trauma kecelakaan atau benturan di bagian kepala terutama bagian depan itu bisa merusak PFC karena bagian PFC ini mudah rusak ya teman-teman biasanya kan karena kecelakaan jadi buat teman-teman berhati-hatilah saat berkendara apalagi naik sepeda motor gunakan helm ya itu untuk mencegahnya selain trauma hal yang paling sering lainnya adalah karena narkoba bisa menyebabkan kerusakan karena penyalahgunaan obat-obatan dan hal yang paling sering mungkin yang sering ditanyakan via WhatsApp oleh teman-teman kita yang remaja itu karena video porn ya teman-teman mungkin karena kebebasan kita untuk mengakses internet jadi mudah untuk mendapatkan hal tersebut ya teman-teman kerusakan prefrontal cortex karena pornografi itu merupakan salah satu penyebab terbanyak ya teman-teman dan menurut salah satu riset kerusakan yang disebabkan karena pornografi itu juga kerusakannya bisa lebih parah daripada trauma jadi buat teman-teman yang belum mengalami hal-hal tersebut hal-hal yang menyebabkan PFC itu rusak kalau PFC itu rusak yang terjadi kita malah sulit mengambil keputusan sulit berkonsentrasi sulit merencanakan sesuatu karena sesuai fungsinya tadi fungsinya kan untuk mengambil keputusan untuk mengontrol perilaku kita untuk merencanakan sesuatu kalau sudah rusak ya sulit untuk melakukan fungsi-fungsi tersebut jadi sebelum PFC atau bagian yang terpenting di otak itu rusak harus kita jaga benar-benar karena kalau sudah rusak itu sudah sulit ya teman-teman bisa mengganggu kerja kita bisa merusak masa depan lah lebih tepatnya jadi buat teman-teman yang masih sehat otaknya terutama teman-teman yang masih remaja penting sekali kita menjaga fungsi otak kita tersebut lebih baik lagi kalau kita maksimalkan fungsinya yaitu dengan cara belajar yang rutin memaksimalkan fungsinya dengan cara kita fungsikan ya teman-teman fungsinya tadi apa? merencanakan sesuatu ke depan mengontrol perilaku mengambil keputusan jadi cara memaksimalkan fungsinya itu ya kita mengambil keputusan saat kita ingin melakukan sesuatu seperti misalnya ditawarkan narkoba oleh teman kita kita harus pikir efeknya apa untuk diri kita kita harus berpikir kalau kita konsumsi itu dampak ke depannya itu apa? lebih banyak mutarannya atau lebih banyak keuntungannya? kita harus benar-benar berpikir baru mengambil keputusan jadi kita harus mengambil keputusan yang terbaik untuk diri kita kalau kita sudah mengambil keputusan yang terbaik berarti kita sudah menggunakan atau memaksimalkan fungsi bagian otak tersebut karena kalau sudah rusak nanti akan sulit sekali ya teman-teman untuk memperbaikinya kecuali kita punya kemauan yang keras tapi sulit memang karena bayangkan saja fungsinya tadi kan untuk mengambil keputusan untuk merencanakan sesuatu kalau sudah rusak ya sudah terganggu fungsi tersebut fungsi yang sangat penting sekali intinya otak itu merupakan hal yang sangat penting yang manusia miliki harus kita syukuri dengan cara kita jaga agar tidak rusak karena kalau tidak kita jaga tidak kita fungsikan tidak kita pakai akan hilang ya teman-teman fungsinya dan kalau hilang fungsi tersebut berkurang juga kemampuan atau fungsi kita sebagai manusia ya kita sama saja mungkin seperti hewan oke semoga video ini bermanfaat lebih dan kurang saya mohon maaf sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati